Sebelum kita meng-input barang pada program IPOS, sebaiknya persiapkan terlebih dahulu data-data daftar barang dan jumlah stok yang Anda miliki. Untuk memudahkan Anda, saya akan menjelaskan tahap demi tahap untuk membuat rincian daftar barang dan jumlah stok yang Anda miliki. Misalnya, Anda memiliki Coca-Cola botol 1,5 liter dengan harga beli, harga modal Rp. 10.000 dan harga jual Anda Rp. 15.000. Kemudian Anda memiliki banyaknya stok Rp. 10.000. Nah, sebaiknya Anda persiapkan tabel-tabel seperti ini, yang berisikan mengenai keterangan barang-barang Anda. Yang pertama adalah tipe barang, barang atau jasa, kita tulis di sini barang. Kode barang, mungkin Anda belum memiliki kode barang, Anda dapat membuatnya sendiri. Misalnya untuk mempermudah Anda, Coca-Cola kita buat CC01, CC mewakili Coca-Cola. Untuk Fanta kita buat FNT01, jenisnya juga sama, barang, bukan jasa ya. Kemudian jenis kategori barang, ini wajib diisi nanti. Misalkan minuman, minuman, ini juga minuman. Kemudian satuan dasarnya, apakah FISIS, apakah DUS, apakah BOX. Dalam hal ini Anda memiliki 10 FISIS, 10 botol Coca-Cola, BATUS FISIS. Oke, itu pula dengan bawahnya, Fanta, kita tulis PCS, FISIS. Nah, ini adalah data-data barang yang Anda miliki. Perhatikan, yang harus Anda isi adalah tipe barang, kode barang, nama barang, jenis kategori barang, satuan dasar, harga beli atau modal Anda, harga jual, banyaknya stok yang Anda miliki. Dan sebagai tambahan adalah, Anda dapat menambahkan merek, kode barcode, barang, supplier Anda, dan nama pelanggan Anda. Yang putih ini, dapat Anda isi, dapat juga tidak. Dan yang wajib adalah, kolom-kolom yang berwarna hitam ini. Oke, baik. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk memasukkan input data barang pada program MyPost. Kita akan mengisi barang pada program MyPost Coca-Cola, botol 1,5 liter ini. Kita mulai. Untuk memasukkan data, klik item baru. Tipe item di sini, seperti yang telah dijelaskan tadi, barang, bukan jasa. Maka kita pilih barang. Kemudian, masukkan kode item. Kola-kola tadi. CC, kita buat tadi. 01, CC01. Kemudian, nama item. Coca-Cola. Botol. 1. Straliter. Seperti ini. Barang. Kemudian, jenis kategori barang. Minuman. Nah, jenis di sini. Sedia ada MKN, MNM. Kita buat yang baru saja. Jenisnya. Minuman. Klik Enter. Oke. Klik Tutup. Kemudian, akan muncul di sini. Kita pilih minuman. Kemudian, Anda bisa melewatkan ini dulu. Merak bisa Anda tambahkan nanti. Dan, Anda taruh di mana ini, raknya. Kita lewati dulu. Kemudian, kita pilih satuan. Satuan dasarnya. Kita pilih Vsys. Ya, seperti ini. Vsys. Satuan dasarnya. Kemudian, harga pokoknya. Kita lihat lagi. Harga pokoknya. Harga modal Anda adalah Rp10.000. Berarti, kita masukkan Rp10.000. Oke. Kode barcode bisa Anda lewatkan dulu. Kemudian, kita ke harga jual. Sebentar. Harga jual. Ya, pilihan harga jual. Kita pilih satu harga. Untuk sementara. Karena, Anda akan menjual dengan satu harga. Nah, harga jual Anda adalah Rp15.000. Ya, Anda dapat mengisinya di sini. Rp15.000. Oke. Nah, untuk stok. Akan kita isi belakangan. Kita hanya akan mengisi daftar barang dulu. Oke. Kemudian, klik simpan. Simpan berhasil. Oke. Jika Anda ingin menambahkan input data baru, pilih input item baru. Jika selesai, klik selesai. Kita akan klik selesai. Nah, Anda dapat melihat apa yang telah ada input tadi pada daftar item. Nah, ini adalah apa yang ada input tadi. Coca-Cola, stok kosong, bisnis, minuman, harga pokok, dan keterangan lainnya. Kita akan mencoba masukkan satu lagi untuk Fanta. Kita masukkan item baru. Fanta tipe barang tipe item adalah barang dengan kode FNT01. Tipe barang kode FNT01. Nama item Fanta botol 1,5 liter. Jenisnya karena Anda telah membuat tadi minuman, Anda tidak perlu membuat lagi. Langsung pilih disini minuman. kemudian pilih satuan. Satuan dasar yang jelaskan tadi adalah bisnis. Satuan dasar kita pilih bisnis. Oke. Harga pokok Fanta sama yaitu Rp10.000. Sekarang kita ke harga jual. Harga jual Anda Rp15.000 sama dengan Coca-Cola. Oke. Rp15.000. klik simpan. Klik selesai. Nah. Maka Coca-Cola dan Fanta telah kita input pada daftar barang. Namun kita belum mengisi stock barang. Karena stock akan kita isi belakangan. Kita lihat stocknya masih kosong. nenengончека sep・ tapi saya Terima kasih.